Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya terkait netralitas anggota Polri. Terkait hal tersebut, calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada Aiman Wicaksono. Hal ini disampaikan oleh Ganjar di Balai Senat pada Kamis, 16 November 2023. Ganjar menyampaikan ketika ditemukan adanya dugaan kecurangan harus disertai dengan data dan fakta. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi melaporkan Aiman ke Mapolda Metro Jaya, Senin, 13 November 2023. Aiman dilaporkan atas pernyataan bahwa ada oknum Komandan Polri yang diduga berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Juru bicara pelapor, Fikri Fahruddin, mengungkapkan pernyataan Aiman dalam konferensi pers bersama TPN Ganjar Mahfud dan videonya diunggah ke media sosial itu diduga berisi ujaran kebencian serta hoaks.